Ratna Sarumpahit tersangka kasus berita hoaks penganiayaan di jenguk keluarganya di ruang tahanan Mapolda, Metro Jaya. Rencananya Ratna akan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan guna melengkapi bukti-bukti penyelidikan. Satu hari pasca dilakukan penahanan, Ratna Sarumpahit di jenguk anak pertamanya Muhammad Iqbal, Sabtu siang. Saat berkunjung, Muhammad Iqbal datang seorang diri dan langsung masuk menuju ruang tahanan wanita di Mapolda, Metro Jaya. Penahanan Ratna selama 20 hari ke depan dilakukan pihak kepolisian setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam atas kasus penyebaran berita bohong penganiayaan terhadap dirinya. Atas kasus ini, Ratna terancam 10 tahun penjara dan juga terancam pasal 14 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 terkait kebohongan yang menciptakan keonaran. Dan juga untuk hari ini, hari ini penyidik masih akan pemeriksaan tambahan sangka RS ya. Jadi masih kita dalamin, masih banyak kita tanyakan, artinya bahwa kalau memang penyidik masih dan masih memerlukan keterangan sangka, berarti akan dimetik terlengkapan. Masih jauh ini hasil pemeriksaan seperti apa sih Pak? Jadi intinya bahwa persangkutan menyampaikan bahwa kejadian di Padung tidak pernah terjadi.